Tim Helmi Nian di Pilgub Bengkulu KKU merasa menang meski MK tolak gugatan soal masa jabatan. Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu No. 1 Helmi Hasan Nian berkeyakinan merasa menang meski Mahkamah Konstitusi, MK, menolak gugatan soal penghitungan masa jabatan di Pilkada 2024. Putusan MK itu mengenai gugatan soal perkara pengujian Pasal 162 Ayat 1 dan Ayat 2 UUNO Oktober 2016 tentang Pilkada yang menghitung masa jabatan sejak pelantikan yakni tentang aturan pencalonan kepala daerah dalam PKPU No. 8 Tahun 2024 di Pasal 19E. Kami tim hukum merasa MK tidak menolak. Bahkan sebaliknya kami merasa menang bahwa MK menegaskan penghitungan masa jabatan kepala daerah, pejabat kepala daerah bukan berdasarkan pelantikan seperti yang dipakai KPU dalam meloloskan Rohidin dan Gusnan sebagai calon. Ungkap anggota tim hukum Helmi Nian, Agustam Rahman, Kamis, 14 November 2024. Menurutnya, ada poin penting dari putusan MK perkara nomor 129 hari ini, bahwa mahkamah menegaskan penghitungan masa jabatan kepala daerah atau pejabat kepala daerah dihitung berdasarkan jabatan nyata, real dan faktual bukan dihitung sejak pelantikan. Artinya seandainya 100% Rohidin menang dalam Pilkada Gubernur Wakil Gubernur 2024 di Bengkulu. Dia akan dibatalkan MK dan tidak akan dilantik? Jelasnya. Mahkamah Konstitusi memutuskan tolak gugatan soal perkara pengujian pasal 162 ayat 1 dan ayat 2 1 Oktober 2016 tentang Pilkada yang menghitung masa jabatan sejak pelantikan. Dimana soal klausal aturan pencalonan kepala daerah dalam PKPU nomor 8 tahun 2024 di pasal 19E Helmi Hasan dan Mian melalui tim hukumnya, mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi, MK, usai tuntutan mereka untuk pembatalan paslon 3 periode tak dipenuhi KPU Bengkulu. Mereka menuntut penghapusan PKPU nomor 8 tahun 2024. Sebab, norma pasal 162 ayat 1 dan ayat 2 1 Oktober 2016 sudah dicabut oleh MK melalui 3 putusannya yaitu putusan NO 22 PU 7 2009, NO 67 PU 18 2020, dan NO 2 PU 21 2023. Dalam amar putusan MK, pada Kamis 14 November 2024, uji materi yang disampaikan pemohon Helmi Hasan dan Mian ditolak MK. Sebenarnya, selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati